Intro Alam sebenarnya punya kemampuan untuk pulih dari degradasi atau kerusakan ya Alam mampu melakukan proses itu ketika tantangan-tantangan untuk pemulihan itu bisa hilang Misalnya di sistem tambak terlantar ketika pematannya bobol Aliran hidrologinya bisa masuk kembali ke dalam kawasan tambak Mangrove-nya cenderung untuk pulih dan tumbuh secara alamnya Itu sebenarnya yang kemudian menjadi inspirasi dari pendekatan ecological mangrove rehabilitation Atau rehabilitasi mangrove secara ekologi EMR fokusnya adalah bagaimana memfasilitasi atau membantu alam Agar bisa pulih kembali sebagai hutan mangrove dari kerusakan atau degradasi Nah bagaimana cara kita membantu alam untuk bisa pulih atau melakukan suksesnya secara alamnya Caranya adalah kita mengidentifikasi hambatan-hambatan atau faktor-faktor gangguan Yang menyebabkan suksesnya yang alamnya atau regenerasi alamnya tidak terjadi Beberapa aspek penting dari pendekatan EMR atau ecological mangrove rehabilitation adalah